Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Arjuna Putra channel pada sempat kali ini saya ingin mencoba menggabungkan fungsi acara pertama kita aku dulu kita nanti ingin menampilkan kita ambil dari kode nick ini kita mengambil kode nicknya nah itu cara pertama kita ingin mengambil misalkan itu adalah yang sebelah kiri WP WPW wanita pria rumus yang kemarin kita luas adalah saya upload video sebelumnya ya kita lihat karena W itu ada gabungan huruf yang lain W-mkt-001 kita ingin mengambil huruf W nya saja maka kita gunakan fungsi lab lab itu ambil karakter yang ada sebelah kirinya di B3 atau di nick nah huruf yang ingin kita ambil adalah satu huruf sebelah kiri atau lab W dalam hal itu ya maka jika dia ada jika W sama dengan sama dengan masa tampilkan kriya jika dia kuih nah tidak pakai yang rumus tiga tingkatnya ya yang dua tingkatnya jika jika B3 sama dengan W maka tampilkan kalimat wanita jika bukan W dan bukan W maka ditampilkan salah data data ya tipnya dua kali kenapa dua kali karena kita pakai tipnya dua kali maka tutup kurungnya dua kali salah data saya lihat dulu lab B3 sudah nganti ambil satu huruf 2 maka pria jadi W maka wanita kita salah data kita cek dulu ya kita lab lab nya lab nya biarnya kita ambil satu huruf yang belum paham soal lab yang bisa lihat video saya sebelumnya maka wanita kita copy kan boleh tarik aja langsung boleh kita lihat W wanita V wanita V V misalnya kita salah 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 ketik w misalnya maka dia ada salah data ya tidak apa kita biarkan bikin aja untuk tentu kemudian gaji pokok nah gaji pokok kita ambil dari dari kode ini hari bagian 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 diambil dari amkd huruf keempat sampai lima enam akan ini kolomnya belum ada kita inserkan klik di sini inser kolom ya bisa ditambahkan di sini adalah bagian 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 kalau tergambung di center mergesel center bisa lihat video saya juga jangan saya terus ternyata kita kekurangan penguang sih ingin menambah karyam lagi ada yang baru masuk misalnya kita klik ini kita klik di angkanya kita mau lagi angka itu row baris maka ada baris kita hapuskan dulu ya kita contoh saja maka kita kasih bagian satria bagian stales 002 002 002 nanti ya sedikit dulu Biasanya gini cekolinding sana dia bagi marketing ada dua orang berarti apa nah kita membuat numus urut bisa terlalu begini terbuk nah oke ya masuknya kita copykan aja dari atas karena itu tanda aja adalah 2024 namanya Hai kira-kira Hai semarang ya Hai nomor Hai teman-teman kosong 8 5 3 barang aja ya nah ini rumusnya kita copy aja dari atas nah bagian kita ambilnya berdasarkan tabel tabel ini adalah tabel, apa kita boleh sekalimat tabel misalnya kalau dia huruf ADM maka akan muncul disini administrasi mkd ini semua tabel itu harus di dalam keadaan teruruh kita lihat dulu, kita mulai short kita ambil yang paling kiri kita konten my data header maka ini sudah turut, baru kita kita bisa tambahkan rumus fill up disini fill up karena mkd itu ada di tengah kolom ke-356 maka kita pakai rumus mid yang belum tahu rumus mid bisa juga lihat di detail sebelumnya jadi w1-2 m3 berarti huruf ke-3 sebanyak 3 huruf kita ambil 3 huruf ke-3 itu mkd adn sal itu 3 huruf di sekaligit titik koma kita blok disini di tabelnya yang kita ingin ambil adalah bagian yang ini jadi sat kolom pertama kedua dan ke-3 jadi kolom kita ambil adalah kolom kedua kita kasih kolom kedua kita absolutkan dulu ya dengan nomor t4 masa ke-2 200 ini juga yang t4 juga kolom 2 kolom kedua kode kolom pertama bagian kolom kedua kolom ketiga marketing kita copykan saja sales marketing ini kasih ini kasih marketing nah begitu juga jepoko jepoko itu adalah diambil dari kolom ke-3 ya ada kemarin rumusnya kita pengen ambil gaji pokok ini nah untuk menampilkan gaji pokok maka kita hanya perlu mengedit rumus yang ada di bagian marketing itu rumus follow up yaitu kan tadi kita tabelnya kolom disebut juga kode itu kolom pertama bagian kolom kedua bagian pokok kolom ketiga maka kita tambahkan rumus kolom kurawal apa bukanya buka kurawal buka kita kasih back flash 3 kurang kurawal tutup nah artinya tampilkanlah kolom ketiga dari tabel di kolom kedua dari tabel ini dan kolom ketiga dari tabel tabel ini juga jadi ya saya enter ya maka otomatis gaji pokok akan keluar otomatis ya tanpa kita ketik lagi ya kopikan nah kita jangan lupa kita simpan buku dan kita takut nanti pede apa-apa ya nah upah gaji pokok nih gaji pokoknya macam-macam disini hari kerjanya ya hari kerjanya enggak lancang kita 22 hari upah artinya gaji pokok itu ditambah hari kerja hari kerjanya anggap aja hari kerjanya kita uang makan perharinya karena kita tambah ini uang makannya enggak lalu aku lunggu ya disini kita lupa ini kita kalikan kita kopikan disini kita arahkan sini nah karena kita pengen uang makan tidak berubah makanya kita kasih empat empat upload ya upload ya kita copy kemanapun kita lagi banyak makan ini karena uang makan poli kita let biar sama lebar ya kita lobo di sini ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi Jadi Terima kasih telah menonton Sorry it's DJ